Bab 516, Perjalanan Keserakahan, setelah San Yunshan selesai berbicara, seberkas cahaya ungu melesat seperti kilat. Cahaya itu dengan cepat mendekat, mendarat di tanah, dan memperlihatkan Wang Lin di dalamnya, Wang Lin tersenyum tipis dan menggenggam tangannya. Saya mengalami sedikit keterlambatan dalam perjalanan ke sini. Saya tidak menyangka saudara San akan menunggu. San Yunshan tertawa dan berkata, tidak masalah. Awalnya aku akan pergi ke Laut Roh Iblis Timur kemarin, tetapi mendengar bahwa saudara Wang adalah seseorang yang dipilih oleh Sang Maha Melihat untuk pergi. Aku memikirkannya dan memutuskan untuk menunggu saudara Wang beberapa hari sehingga kami bisa pergi bersama. Aku tidak terburu-buru. Wang Lin tersenyum hangat padanya dan berkata, terima kasih atas pertimbanganmu. Setelah itu, dia melihat ke arah orang-orang di sekitar San Yunshan. San Yunshan tertawa. Ketiga orang ini adalah tetua sekte Xuan Yuan yang bertanggung jawab atas keselamatanku, karena kultifasiku tidak dapat menandingi saudara Wang. Ah, jika bukan karena perintah ayah, aku tidak akan pergi ke Laut Roh Iblis Timur. Wang Lin tersenyum. Kakak San lucu sekali. Ada pun gadis yang mengenakan baju merah muda. Tatapannya beralih saat dia menatap Wang Lin dan menunjukkan sedikit keterkejutan. San Yunshan menunjuk gadis itu dan berkata, kakak Wang, ini adik perempuanku, San Rounan. Setelah itu, dia menatapnya dan berteriak, ini murid inti sang maha melihat, Wang Lin. Kenapa kau belum menyapanya? San Rounan mengerjitkan hidungnya saat menyapa Wang Lin dengan suaranya yang seperti burung bernyanyi. Rounan menyapa kakak Wang. Wang Lin tersenyum dan mengangguk. Dia tidak meliriknya lebih dari sekali sebelum tatapannya jatuh pada susunan transfer. San Yunshan sangat cerdas dan tentu saja mengetahui pikiran Wang Lin. Jadi dia berkata, saudara Wang, hari sudah mulai larut. Ayo kita berangkat. Wang Lin mengangguk, lalu mereka berdua berjalan berdampingan menuju pusat susunan transfer. Saat San Yunshan berjalan, dia bahkan tidak menoleh dan berkata perlahan, Xuanyi. Kembali. Xuanyi tidak mengatakan sepatah katapun saat dia berbalik dan berjalan menuju susunan transfer bersama dengan dua tetua lainnya. Satu-satunya yang tersisa di luar susunan transfer adalah gadis berpakaian merah muda. Dia menghentakkan kakinya dan berteriak ke arah San Yunshan. Kakak, lepaskan aku. San Yunshan berkata tanpa ragu, tidak. Aktifkan arahnya. Setelah teriakan itu, ratusan murid yang berada di luar susunan transfer membuka mata mereka dan mulai menggunakan energi spiritual mereka, menyebabkan sejumlah besar energi spiritual memasuki susunan tersebut. Susunan ini bukanlah susunan biasa, melainkan susunan yang mengirim orang keluar angkasa. Jumlah batu giyok surgawi dan batu roh yang dibutuhkan untuk mengaktifkan susunan ini sangat banyak. Serangkaian suara gemuruh datang dari susunan itu saat suatu kekuatan dahsyat mulai menyebar keluar seperti gelombang kejut. Ratusan pakaian murid itu tertiup angin dan menimbulkan banyak suara kepakan. Wajah mereka semua pucat, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang bergerak sedikitpun. Tak lama kemudian, pelangi selebar ratusan kaki tiba-tiba melesat ke atas dan menembus langit. Cincin-cincin cahaya mulai menyebar di langit dan sebagian besar langit di planet ini ditutupi oleh riak cincin ini. Ria-riak itu bertahan selama setengah batang dupa sebelum menghilang. Pada saat pelangi melesat ke langit, gadis di sebelah susunan itu memperlihatkan sedikit rasa bangga. Tangan kanannya menyentuh tasnya dan sebuah batu giyok muncul dalam genggamannya. HMPH, kalau kau tidak ingin aku pergi, maka aku akan mengikuti kalian diam-diam. Aku mencuri giyok tausen transfer milik ayah, dan dengan itu, aku bisa ikut. Mungkin aku bahkan akan menemukan beberapa harta karun di Laut Timur. Saat giyok itu muncul di tangannya, ia melepaskan cahaya putih dan langsung mengelilingi gadis itu. Dengan kilatan cahaya putih, tubuhnya berubah menjadi untayan cahaya putih dan menyatu dengan pelangi. Di sebelah timur planet Tianyun, lokasi gerbang ke Laut Roh Iblis Timur, hanya tinggal tiga hari lagi sampai pembukaannya, jumlah pembudidaya di sekitar telah meningkat hingga jumlah yang menakutkan, setidaknya ada 10.000 orang di sini. Namun, di antara semua pembudidaya ini, tidak semuanya akan masuk ke dalam. Faktanya, sebagian besar orang yang hadir hanya ada di sini untuk melihat fase pasang surut. Lagi pula, ini hanya terjadi sekali setiap 5.000 tahun, dan bagi beberapa pembudidaya, itu adalah seluruh hidup mereka. Jika seseorang tidak dapat melangkah ke tahap yin dan yang dan melewati langkah pertama, mereka tidak dapat hidup selama 5.000 tahun. Bahkan monster tua yang jarang muncul pun ada di sini, di luar Laut Roh Iblis Timur. Beberapa monster tua ini datang sendiri, beberapa membawa serta murid-murid mereka. Setiap monster yang muncul menimbulkan kegemparan dan mengambil alih suatu wilayah untuk diri mereka sendiri, namun semakin mereka bertindak seperti ini. Semakin sedikit orang yang mau menyinggung mereka, untungnya, semua orang ini saling kenal, jadi meskipun mereka menguasai suatu area, tidak akan ada yang saling mengganggu. Misalnya, Putri Leluhur Darah, Yau Siswe. Tidak ada yang melangkah ke area sejauh seribu kaki di sekitarnya, pada hari ini, hanya ada dua hari hingga gerbang dibuka, sejumlah besar titik cahaya muncul di kehampaan. Titik cahaya itu terlalu banyak, sehingga tampak seperti semua bintang di angkasa sedang menuju ke lokasi ini, hanya cahaya ini yang menciptakan tekanan kuat. Seakan-akan badai besar akan datang, pada saat ini, selain monster tua yang terkenal itu, ekspresi semua kultifator lainnya berubah. Bahkan Putri Leluhur Darah, Yau Siswe, membuka matanya untuk melihat bintik-bintik cahaya keemasan yang tak berujung, Yau Siswe bergumam pelan, pedang suci. Bintik-bintik emas yang datang dari kejauhan berubah menjadi pedang kuno. Kemudian sinar energi pedang tiba-tiba mendekat, menciptakan tekanan yang kuat. Saat mereka mendekat, semua kultifator di sekitar pintu masuk Laut Roh Iblis Timur menyingkir, pemandangan ini lebih megah dari monster-monster tua lainnya yang datang. Di antara sejumlah besar energi pedang, ada seekor binatang kilin raksasa. Pedang suci Lingtian Ho sedang duduk di kepala kilin, dan matanya seterang obor, di belakangnya terdapat empat pedang ilusi yang berkelap-kelip, membuatnya tampak semakin ganas. Ada 12 orang di belakang Sword Sein, ke-12 orang ini masing-masing memiliki pedang kuno di punggung mereka. Ada ilusi berbagai binatang buas yang keluar dari setiap pedang, membentuk 12 binatang buas, 12 pedang. Beberapa orang di sini mengenali 12 orang ini, semua orang di planet Tianyun tahu bahwa pedang suci Lingtian Ho selalu bersaing dengan Sang Maha Melihat. Hal ini telah berlangsung selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan masih terus berlanjut, Sang Maha Melihat sudah berada satu kepala di atas Sang Suci Pedang, namun Sang Suci Pedang tidak pernah patah semangat dan tidak pernah berhenti. Sang Maha Melihat memiliki tujuh murid takdir surgawi dan dia melanjutkan membuat 12 pedang sekte pedang dalau. Murid tujuh takdir surgawi memiliki warisan mantra surgawi, sedangkan 12 pedang memiliki roh binatang iblis yang melindungi mereka. Saat Sang Santo Pedang tiba, sebuah celah besar seluas 50 km segera terbuka dan di dalamnya hanya ada Sang Santo Pedang dan 12 muridnya, ekspresi Lingtian Ho sangat muram. Awalnya dia tidak akan datang ke sini sepagi ini, tetapi perjalanan ini sangat penting baginya. Dia menatap lautan benda-benda yang mengapung dan memperlihatkan ekspresi kenangan. Dulu, ketika dia kembali dari alam surgawi, roh pedang itu mengejarnya. Yang paling mengejutkannya adalah betapa kuatnya roh pedang itu. Pada akhirnya, dia memancingnya ke sini dan menggunakan mantra khusus untuk menjebaknya di dalam laut roh iblis timur. Kali ini dia akan meminjam kekuatan fase pasang surut untuk menyeret roh pedang ke kedalaman laut roh iblis timur sehingga tidak akan pernah kembali roh pedang itu milik jenderal surgawi wanita itu. Meskipun sangat kuat, ia tidak mau mendengarkanku. Karena ia tidak mau mendengarkanku, maka tidak ada orang lain yang boleh memilikinya, terutama pencuri tua itu, Sang Maha melihat. Ling Tianho mendengus pelan dan memperlihatkan ekspresi muram. Ling Tianho sedang berpikir ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia melihat ke dalam kehampaan dan menampakkan cahaya misterius. Awan besar udara dingin tiba-tiba muncul di angkasa. Awan dingin ini berwarna hijau tua dan dipenuhi tengkorak. Ada banyak tengkorak di dalam awan hijau tua ini, sedikitnya seribu, bahkan masih ada beberapa daging yang tersisa di beberapa tengkorak. Di antara tengkorak-tengkorak itu, ada satu yang sangat besar. Ini jelas tengkorak binatang purba. Di atas tengkorak reksasa ini duduk seorang pria setengah bayah, orang ini dikelilingi oleh aura kematian yang menghalangi sosoknya. Gambar tengkorak berkelebat di sekelilingnya, mereka tampak tak berujung seperti hutan tengkorak. Sepanjang jalan, dia langsung menyerbu tanpa memedulikan orang lain dan langsung memasuki area seluas 50 km di sekitar pedang suci Ling Tianho yang tidak seorang pun berani memasukinya. Pria paruh bayah yang dikelilingi oleh aura kelangkaan dan duduk di tengkorak raksasa itu tertawa serak. Teman lama Ling Tian Pedang suci Ling Tianho tersenyum tipis dan berkata, keserakahan. Great ini adalah orang di planet Suzaku yang ingin melahap para kultifator kuno untuk memulihkan kultifasinya. Dia juga ingin mencari tahu dari mana datangnya pembalasan ilah itu dan tanpa sadar sedang mencari Wang Lin. Orang ini adalah salah satu pelaku utama yang mencoba mencuri manik-manik penentang surga dari Situnan. Untuk menghindari Situnan, dia melarikan diri ke sini untuk mencari teman lamanya, pedang suci Ling Tianho. Bagaimana kau bisa terluka para seperti ini? Pedang suci Ling Tianho dapat segera melihat bahwa luka Great masih belum pulih. Mata Great memancarkan cahaya seperti hantu saat dia berkata perlahan. Ceritanya panjang. Aku pergi ke sekte pedang Dalou untuk mencarimu. Ketika aku mendengar bahwa kau ada di sini, aku segera berdegas ke sini dan ingin memberimu kesempatan besar. Jika kau dan aku bekerja sama, maka kau akan bisa menjadi satu kepala di atas lelaki tua Olser. Bab 517 Pikiran keserakahan, mata pedang suci Ling Tianho berbinar dan dia bertanya perlahan, keberuntungan macam apa yang membuatmu, keserakahan, begitu peduli tentang hal itu? Great merenung sejenak, lalu dia mengatupkan giginya sambil menatap pedang suci Ling Tianho dan berbisik. Apakah pedang suci ingat ketika aliansi kultivasi mengirimkan pemerintahuan untuk mencari sebuah barang puluhan ribu tahun yang lalu? Barang ini adalah manik-manik. Dan hadiahnya adalah mantra surgawi berkualitas tinggi yang lengkap. Ini adalah mantra surgawi berkualitas tinggi, hadiah terbesar yang pernah ditawarkan aliansi kultivasi. Menurut sumber saya, tidak ada lebih dari 10 mantra surgawi berkualitas tinggi yang lengkap di dalam aliansi kultivasi. Tatapan mata Ling Tianho menjadi serius dan dia bertanya perlahan, apakah lukamu berhubungan dengan manik ini? Great mengangguk dan tersenyum pahit. Jangan bicara tentang masa lalu. Itu karena kultifasiku tidak cukup kuat. Namun, jika Swordsin bertindak, maka itu pasti akan mudah. Pedang suci Ling Tianho mengangkat kepalanya sambil menatap ke dalam kehampaan. Setelah waktu yang lama. Dia berkata, tidak akan terlambat untuk membicarakannya setelah Laut Roh Iblis Timur berakhir, tetapi sebelum itu, kamu harus membantuku dengan satu hal, keserakahan, mata Great berbinar dan dia berkata, apa yang dibutuhkan pedang suci dariku? Pedang suci Ling Tianho berkata dengan serius, Pergilah ke Laut Roh Iblis Timur dan lindungi dua belas muridku sampai mereka menyelesaikan misi rahasia yang kuberikan kepada mereka. Jika kau bisa melakukannya, maka aku akan membantumu. Ekspresi Great menjadi suram. Ling Tianho, apa maksudmu dengan membantuku? Tanyanya, Ling Tianho menoleh untuk melihat Great. Wajahnya tanpa ekspresi saat dia berkata dengan tenang, Great, saat aku membuat namaku di antara bintang-bintang. Kamu bahkan belum mulai berkultivasi. Rencanamu jelas di depan mataku. Jika kamu tidak dipaksa oleh pemilik manik-manik itu, mengapa kamu terburu-buru ke sini untuk mencariku? Jika aku mendorongmu sekarang, aku khawatir tidak lama kemudian, kita akan dipisahkan oleh hidup dan mati. Great merenung. Setelah beberapa saat, dia tersenyum dan berkata, Sword Sin terlalu khawatir. Selama aku di sana, aku berjanji akan menjaga murid-muridmu tetap aman. Namun, ku dengar gerbang menuju Laut Roh Iblis Timur itu misterius, jadi aku tidak tahu apakah aku bisa masuk dengan kultifasiku. Ling Tianho berkata dengan tenang, kau tidak perlu khawatir. Kau terluka dan giliranku untuk membuka gerbang. Jadi aku akan membiarkanmu masuk, keserakahan mengangguk dan tidak berbicara lagi. Saat kedua orang itu berbicara, awan besar berwarna tujuh datang dari kejauhan, mata Great berbinar, lalu dia menghilang sepenuhnya. Jika diperhatikan lebih dekat, dia telah berubah menjadi bayangan yang berada sangat dekat dengan Sword Saint Ling Tianho dan tidak bergerak. Sebelum awan tujuh warna itu mendekat, rasa damai menyelimuti area itu. Dari dalam awan tujuh warna itu, seorang maha melihat berjubah putih perlahan berjalan mendekat, saat sang maha melihat berjalan mendekat, ia tersenyum dan mengangguk pada orang-orang yang dikenalnya. Di belakangnya ada sembilan orang, sembilan orang ini mengenakan jubah dengan warna yang berbeda-beda. Tetapi mata mereka semua tajam seperti kilat dan mereka masing-masing memiliki kultifasi yang kuat. Di antara mereka ada seseorang yang bertarung dengan Wang Lin untuk memperbutkan gelar murid sejati divisi ungu, saudara ke enam Wang Lin, Chen Tao, Chen Tao saat ini mengenakan jubah ungu dan memancarkan tekanan yang kuat. Dia seperti pedang yang akan ditarik, melepaskan ketajamannya, kelompok OCR yang berjumlah 10 orang itu bergerak dengan tenang menuju gerbang. Setiap kultifator dengan hormat memberi jalan, dan pemandangannya bahkan lebih megah daripada saat Sword Saint Ling Tianho tiba. Dalam sekejap mata, kelompok OCR tiba di depan gerbang. Mereka hanya berjarak sekitar 1. 0-0-0 kaki dari kelompok Ling Tianho. Pandangan semua orang tertuju pada kedua kelompok ini, selain orang-orang itu, berbagai monster tua lainnya tengah memandang Ling Tianho dan Sang Maha melihat dengan ekspresi seolah tengah menyaksikan pertunjukan yang bagus. Pada saat ini, dapat dikatakan bahwa hampir semua kultifator kuat dari planet Tianyun dan planet-planet di sekitarnya ada di sini. Apa yang terkumpul di sini hampir merupakan kekuatan penuh dari tanaman kultifasi peringkat 7 milik Tianyun hanya tinggal satu hari lagi hingga peristiwa besar yang hanya terjadi sekali setiap 5.000 tahun, saat gerbang terbuka, air pasang akan menjadi pemandangan yang tak terlupakan bagi siapapun yang melihatnya untuk pertama kali. Perjalanan ke Laut Roh Iblis Timur ini akan mencapai puncaknya. Setelah itu, akan tiba saatnya untuk ujian kejam di dalam, ekspresi Sang Maha melihat tampak netral saat ia berdiri di sana dan banyak kultifator datang menyambutnya. Saat ia berbicara, matanya sesekali melihat kekejauhan seolah-olah ia sedang mencari sesuatu, sembilan murid di belakangnya semuanya memiliki teman mereka sendiri dan mengobrol dengan mereka. Kecuali Chen Tao, yang juga sesekali melihat sekeliling seolah-olah sedang mencari sesuatu, mengapa dia tidak ada di sini. Chen Tao sedikit mengernyit, hari terakhir sebelum pembukaan Laut Roh Iblis Timur perlahan berlalu, hari ini adalah saatnya peristiwa besar akan dimulai. Hari ini adalah saatnya Laut Roh Iblis Timur akan terbuka, lautan benda-benda terapung yang disebut Laut Roh Iblis Timur mulai berubah. Kecepatan semua benda bergerak melalui ruang angkasa menjadi jauh lebih cepat. Perubahan ini menarik perhatian semua petani di sekitarnya. Tepat pada saat ini, mata Chen Tao tiba-tiba berbinar saat dia berbalik melihat kekejauhan dan perlahan dia menampakkan senyum. Beberapa sinar cahaya datang dari kejauhan. Kedatangan mereka tidak menarik perhatian para kultifator lainnya, tetapi mata Chen Tao tertuju pada sosok ungu, kakak ketujuh. Mata Chen Tao menampakkan cahaya misterius saat Sang Maha melihat dengan santai menatap sosok ungu itu. Dia tersenyum tipis tetapi tidak mengatakan sepatah katapun ketika Wang Lin melihat kelompok Sang Maha melihat dari kejauhan. Dia menggenggam tangannya dan berkata, Saudara San, aku harus pergi menemui guruku, jadi kita akan berpisah di sini. Jika ada kesempatan, kita akan bertemu di dalam Laut Roh Iblis Timur, wajah San Yun Shan tertutup debu. Mereka jelas harus bergegas dengan kecepatan penuh agar bisa sampai di sini tepat waktu. Dia tersenyum lembut dan berkata, Setelah kita masuk, aku akan mengandalkan Saudara Wang untuk menjagaku, tidak masalah. Wang Lin tersenyum tipis saat dia melangkah dan berubah menjadi awan asap ungu sebelum terbang menuju Olser. Wang Lin bergerak cepat ke arah Sang Maha melihat. Dan sebelum dia mendekat, orang-orang mendengar penghalang suara pecah. Ekspresinya tenang dan ada sedikit gas abu-abu di matanya. Penampilannya saat ini tidak lebih lemah dari Chen Tao saat ini. Pergerakannya langsung menarik perhatian beberapa kultifator. Ketika mereka melihat jubah ungu dan tanda pengenalnya, beberapa kultifator yang memiliki koneksi baik langsung menebak identitasnya, murid ketujuh divisi ungu sekte takdir surgawi, Wang Lin. Yao Shisue, yang sedang duduk di atas batu giyok merah raksasa, membuka matanya untuk melihat Wang Lin. Setelah melirik beberapa kali, dia menarik kembali pandangannya, Yao Shisue diam-diam berpikir, Aku tidak tahu mengapa ayah memintaku untuk memberi perhatian ekstra kepada murid baru sekte nasib surgawi. Kultifasi orang ini biasa saja, dan sepertinya tidak ada yang menonjol darinya. Namun, bisa dipilih oleh Sang Maha melihat untuk datang ke sini tepat setelah bergabung dengan sekte nasib surgawi memang mengejutkan, Wang Lin terbang lurus ke depan dan tiba di hadapan Sang Maha melihat tak lama kemudian. Ia berkata dengan hormat, murid Wang Lin memberi hormat kepada guru. Sang Maha melihat tersenyum dan berkata, berdirilah dengan benar di belakang guru. Peristiwa besar yang terjadi sekali dalam 5.000 tahun ini akan segera terjadi, jadi perhatikan baik-baik. Mungkin harta karun yang ditakdirkan untukmu juga akan muncul. Setelah Sang Maha melihat selesai berbicara, dia menatap Wang Lin dengan penuh arti lalu tidak berbicara lagi. Wang Lin mengangguk sebagai jawaban, lalu dia berdiri di belakang Sang Maha melihat dan membentuk barisan bersama sembilan murid lainnya. Tatapan mata ke sembilan murid itu tertuju pada Wang Lin. Kecuali Chen Tao, yang matanya mengandung sedikit cahaya misterius. Tatapan mata semua orang tidak memiliki emosi, seolah-olah mereka sedang menatap orang asing. Wang Lin tidak memperhatikan dengan seksama ke sembilan orang ini. Dia melirik sekilas dan tahu bahwa ada tiga wanita dan enam pria. Tatapan mata pedang suci Ling Tianho menjadi sedikit serius saat Wang Lin tiba. Dia selalu merasa bahwa anak ini agak familiar sejak dia melihatnya di perayaan ulang tahun Sang Maha melihat, tetapi apapun yang terjadi. Dia tidak dapat mengingatnya, eh? Seruan Great datang dari belakang pedang suci Ling Tianho. Ling Tianho bertanya dengan lembut, kamu kenal anak ini? Aku tidak kenal anak ini, tapi dia tampak familiar. Mungkin dia adalah keturunan dari seorang teman lama. Mata Great berbinar terang, tapi dia segera menyembunyikannya, penampilan Wang Lin juga menarik perhatian para monster tua yang terkenal. Satu-satunya alasan mereka memperhatikan Wang Lin adalah karena Sang Maha melihat tidak akan pernah menerima murid tanpa alasan. Sang Maha melihat menyerahkan segalanya pada takdir, dan jika itu bukan takdir, maka tidak mungkin dia akan menerima murid. Mereka hanya tidak tahu apakah takdir ini berpihak padanya atau murid lainnya. Tepat pada saat ini, terdengar suara gemuruh lembut dari Laut Timur. Suara gemuruh ini seperti melempar batu ke kolam yang tenang, menciptakan gelombang riak. Pada saat ini, tatapan lebih dari 10.000 pembudidaya terfokus pada lautan benda yang mengambang, dan seluruh area menjadi sunyi, di antara para pembudidaya di sekitarnya, beberapa dari mereka telah melihat fase pasang surut yang terjadi sekali dalam setiap 5.000 tahun lebih dari sekali. Namun, alih-alih membuat mereka lebih tenang, hati mereka malah semakin bergetar setiap kali. Hampir semua pembudidaya yang pernah melihat fase pasang surut yakin bahwa Laut Timur ini pastilah merupakan tempat yang menakjubkan sebelum berubah menjadi seperti sekarang. Jika tidak, tidak mungkin ia dapat menciptakan fase pasang surut yang begitu mengejutkan. Ini seperti misteri yang masih menggantung di atas kepala orang-orang di planet Tianyun, Bab 518, Fase Pasang Surut, Fase Pasang Surut Laut Roh Iblis Timur dimulai. Saat laut mulai bergerak lebih cepat, suara gemuruh semakin keras. Pada akhirnya, gemuruh itu saling terkait dan tampaknya meluas hingga ke langit dan turun ke kehampaan. Segera, seluruh area dipenuhi dengan gemuruh keras, seluruh lautan benda-benda yang mengapung itu menggelembung seperti lava. Semua benda itu bergerak-gerak seperti hantu kuno yang berusaha melarikan diri dari penjara mereka, suara gemuruh itu telah menyebar ke seluruh ruang yang tak berujung. Suara ini begitu keras sehingga bergema tanpa henti di dalam telinga para pembudidaya di sekitarnya, mata Wang Lin menjadi serius saat dia menatap lautan benda mengambang yang tak berujung, ini adalah pertama kalinya dia melihat tempat ini, jadi semua yang ada di sini terasa asing baginya. Semua yang dia ketahui tentang tempat ini, dia dengar dari orang lain atau dari San Yunshan dalam perjalanan mereka ke sini, bahkan fase pasang surut adalah sesuatu yang hanya pernah ia dengar tetapi belum pernah ia lihat sebelumnya. Saya harus mengamati dengan saksama fase pasang surut yang hanya terjadi sekali setiap 5.000 tahun ini untuk melihat apa yang misterius tentangnya. Mata Wang Lin berbinar Pada saat ini, pandangan semua orang tertuju pada lautan benda-benda terapung yang tak berujung. Suara gemuruh semakin keras dan keras hingga akhirnya, terdengar suara gemuruh yang keras dari dalam laut, raungan itu sangat menyakitkan telinga, seperti lolongan hantu. Pada saat ini, semua benda yang mengapung bergetar dan mulai berputar karena kekuatan misterius. Perputaran ini sangat mengerikan seakan-akan seluruh sistem bintang berputar. Beberapa kultifator dengan tingkat kultifasi yang lebih rendah tidak dapat menahan diri untuk tidak melayang ke arah lautan yang berputar. Jika bukan karena orang-orang di samping mereka yang menarik mereka kembali, mereka akan menyatu dengan lautan itu. Tatapan mata Wang Lin tampak tenang dan hati daunnya kokoh, jadi dia tidak akan tertarik pada putaran seperti ini. Saat laut timur berputar, suara gemuruh menjadi lebih menusuk telinga daripada sebelumnya. Suara gemuruh itu telah melampaui gemuruh. Akhirnya, gas hijau mulai menyebar dari semua benda di dalam laut roh iblis timur. Saat gas itu muncul, gas itu mulai menyebar. Dalam sekejap mata, bagian luar laut sudah dikelilingi oleh gas hijau, namun, gas hijau itu langsung mendidih dan kemudian berkumpul di bagian tengah. Seolah-olah ada kekuatan dahsyat yang menekan dari segala sisi, menyebabkan gas hijau dan benda-benda yang mengapung itu berkumpul di bagian tengah dalam sekejap. Seluruh ruang tiba-tiba berguncang ketika semua gas hijau dan benda-benda mengambang berkumpul bersama untuk membentuk lubang mata air misterius. Mulut mata air ini tidak statis, tetapi terus membesar karena benda-benda berkumpul dari segala arah. Mulut mata air itu menjadi lebih lebar dan tinggi hingga mencapai lebih dari seribu kaki tingginya, mata pedang suci Ling Tianho menampakkan cahaya misterius dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Sudah dimulai. Aku ingin tahu apa yang akan tertarik kesini kali ini. Ada kilatan cahaya tujuh warna di mata tenang Sang Maha melihat, pada saat ini, semua kultifator yang pernah melihat Laut Roh Iblis Timur terbuka sebelumnya, pandangan mereka terhenti pada pembukaan mata air tersebut. Pilar hijau ini seperti pilar yang seolah-olah menahan ruang itu sendiri. Pilar itu terus tumbuh tinggi hingga mencapai batas jangkauan indera ilahi. Pada saat ini, Wang Lin menunjukkan ekspresi terkejut. Saat pilar hijau itu terus tumbuh lebih panjang, tekanan seperti kekuatan surga perlahan mulai menyebar darinya, hanya sedikit kekuatan surga ini membuat Wang Lin merasa seperti ada 10 ribu gunung yang menekannya. Ada suara retakan yang keluar dari tubuhnya, membuatnya tampak seperti dia akan runtuh kapan saja, sangat kuat. Mata Wang Lin menunjukkan ekspresi yang tak kenal menyerah. Gas abu-abu muncul di antara alisnya dan kemudian berubah menjadi tato yang dengan cepat menutupi tubuhnya. Akibatnya, tekanan itu mencapai titik di mana ia dapat menahannya, karena Wang Lin seperti ini, jelaslah bahwa banyak kultifator di sekitarnya lebih buruk. Wajah mereka sangat pucat dan mereka terpaksa mundur. Jika bukan karena para tetua dan guru mereka berada di sana untuk menahan tekanan bagi mereka, banyak dari mereka akan pingsan dan mati, tepat pada saat ini, sebuah pemandangan yang sulit dilupakan oleh banyak kultifator seumur hidup mereka tiba-tiba mulai terungkap. Pilar hijau raksasa itu tiba-tiba runtuh dan sinar-sinar cahaya merah terus memancar keluar darinya. Sinar-sinar cahaya merah itu menyebar dengan cepat, bahkan menembus tubuh para kultifator di sekitarnya dan masuk jauh ke angkasa. Saat pilar hijau terus runtuh, semakin banyak sinar merah dilepaskan. Cahaya merah menyebar dengan kecepatan yang tak terbayangkan, pada saat ini, jika dilihat dari sudut lain, Laut Roh Iblis Timur, salah satu dari tiga area terlarang di planet Tianyun, diselimuti cahaya hijau dan merah. Cahaya hijau perlahan menghilang dan digantikan oleh cahaya merah. Warna merah ini bukan merah darah, lebih mirip merahnya matahari yang terik, cahaya merah ini menyebar bagaikan cahaya matahari dengan Laut Roh Iblis Timur sebagai pusatnya, cahayanya menyebar tanpa henti ke segala arah. Mengenai seberapa jauh cahaya merah itu menyebar, tidak seorang pun kecuali beberapa orang terpilih yang mengetahuinya. Beberapa planet terpencil yang jauh dari planet Tianyun diselimuti oleh cahaya merah ini. Bahkan planet Suzaku yang lebih jauh pun terpengaruh. Suzaku saat ini, Yowutai, sedang berkultivasi ketika ia membuka matanya dan mendapati bahwa langit sepenuhnya berwarna merah. Bahkan lebih jauh lagi, lebih banyak planet ditutupi oleh cahaya merah ini. Tidak ada cara untuk menghitung dengan jelas seberapa jauh cahaya merah yang hanya keluar dari Laut Roh Iblis Timur setiap 5.000 tahun menyebar setiap saat. Pada saat ini, cahaya merah tiba-tiba berhenti menyebar seolah-olah telah mencapai batasnya. Namun, sesuatu yang menggetarkan terjadi di semua tempat yang dijangkau cahaya merah. Di antara bintang-bintang, planet-planet, dan angkasa, segala sesuatu mulai dari harta karun, batu giyok, batu roh, batu giyok surgawi, mayat, pedang kuno, sisa-sisa harta karun, mantra surgawi, harta karun kultivasi kuno, dan berbagai hal lainnya, dimanapun mereka berada, selama mereka berada dalam jangkauan cahaya merah dan tanpa pemilik, semuanya mulai bergetar. Bab 519, tanda, getaran ini tidak berlangsung lama, tetapi efeknya di luar imajinasi. Saat ini semua benda tanpa pemilik bergetar hebat, tidak semua kultivator di planet kultivasi ini tahu dari mana datangnya cahaya merah ini. Faktanya, sebagian besar kultivator telah membuat ide mereka sendiri tentang cahaya merah yang muncul setiap 5.000 tahun sekali ini, hanya beberapa kultivator yang benar-benar kuat yang mengetahui dari mana cahaya merah ini berasal dan bahwa laut roh iblis timur dekat planet Tianyun telah terbuka, cahaya merah menyebar ke mana-mana. Tetapi ini bukanlah akhir dari fase pasang surut, melainkan baru permulaan, lampu merah itu berhenti beberapa saat sebelum mulai menyala dengan hebat. Kali ini, lampu itu tidak menyebar, tetapi menghilang dengan kecepatan yang sama dengan kecepatan penyebarannya, rasanya seperti gelombang yang tak terhentikan itu mulai surut dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Kalau yang kembali hanya lampu merah, itu tidak akan jadi masalah besar, tapi yang datang bersamanya adalah harta karun yang tak terhitung jumlahnya, batu roh, giyok surgawi, dan semua benda tanpa pemilik, beberapa binatang aneh dan bentuk kehidupan kuat yang tinggal di ruang hampa. Juga ikut tertarik, segala sesuatu yang ditarik oleh arus pasang surut itu bergegas melewati angkasa dan ditarik kembali menuju laut roh iblis timur dengan kecepatan yang luar biasa, kecepatan cahaya yang menyusut sedikit lebih lambat daripada saat mengembang. Tetapi tidak terlalu banyak. Dari sudut lain, orang dapat melihat dengan jelas bahwa dengan laut roh iblis timur sebagai pusatnya, cahaya merah dengan cepat surut seperti pasang surut dari area yang sangat luas. Pada saat ini, cahaya merah menembus bintang-bintang, angkasa, dan planet-planet seolah-olah konsep jarak tidak ada untuknya. Setelah hanya tiga tarikan napas waktu, para kultifator di luar laut roh iblis timur semuanya melihat gelombang kejut cahaya merah yang melesat kembali seperti puluhan ribu kuda yang berlari kencang. Gelombang kejut ini adalah lingkaran yang mendekati laut roh iblis timur. Pupil mata Wang Lin tiba-tiba mengecil dan matanya menunjukkan rasa terkejut yang kuat. Pemandangan air pasang yang menyebar telah memberinya perasaan bahwa ini tidak nyata. Ketika dia melihat air pasang kembali, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas panjang. Sebenarnya, bukan hanya Wang Lin, tetapi semua orang yang melihat fase pasang surut untuk pertama kalinya merasakan keterkejutan yang sama seperti yang dirasakan Wang Lin. Beberapa dari mereka begitu terpesona sehingga mereka kehilangan kendali atas hati dao mereka, pada suatu saat, cahaya merah itu masih tampak jauh di kejauhan, tetapi di saat berikutnya, cahaya merah itu telah melewati semua pembudidaya, pada saat yang sama, semua batu giyok, batu roh, batu giyok surgawi, harta karun, dan berbagai hal yang bisa membuat mata semua orang merah bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat melewati para pembudidaya. Bahkan ada beberapa mayat, binatang besar, dan harta karun ajaib besar yang lewat juga. Namun, semua benda ini terbungkus dalam cahaya merah, dan cahaya merah memiliki kekuatan misterius untuk membuat semuanya tidak berwujud. Dengan demikian, semua benda ini melewati semua kultifator tanpa menimbulkan gangguan apapun, seolah-olah pada saat ini, semua yang ada di hadapan mereka hanyalah ilusi. Wang Lin melihat sendiri seekor binatang iblis raksasa bertanduk tunggal yang memancarkan petir hitam dan memiliki tingkat kultifasi seperti seorang kultifator ascendant yang menembus tubuhnya dengan kecepatan sangat cepat sehingga dia tidak berkesempatan untuk menghindar sama sekali saat cahaya itu melewatinya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Tiba-tiba dia berbalik dan dengan hati-hati mengamati cahaya merah yang lewat untuk melihat sekilas sebanyak mungkin harta karun, tanah logam surgawi. Cairan campuran indah. Batu tinta. Tanduk link sebelas. Wang Lin hanya melihat sekilas dan jantungnya berdebar kencang. Semua benda ini adalah bahan yang cukup bagus untuk memurnikan harta karun dewa kuno, ada juga ini, ini. Mata Wang Lin tiba-tiba menjadi serius saat dia menatap seberkas cahaya merah di kejauhan. Di dalam cahaya merah itu ada sebuah pedang besar, pedang ini seperti papan kayu yang dilapisi emas. Akan tetapi, ada karat pada pedang itu dan beberapa bagiannya bahkan patah. Dalam sekejap mata, pedang itu menghilang di antara lampu merah, mata Wang Lin tiba-tiba bersinar terang, semua mata penggarap di sekitar berbinar dan mereka membuat rencana mereka sendiri sambil menatap berbagai harta karun yang lewat, fase pasang surut hampir berakhir, tetapi tepat pada saat ini, sinar cahaya merah lain datang dari kejauhan. Sinar cahaya ini luar biasa dan ia menutup dalam sekejap mata. Pada saat sinar merah itu muncul, wajah tenang Sang Maha melihat tiba-tiba. Berubah, dia tiba-tiba berbalik dan matanya bagaikan kilat saat dia menatap sinar cahaya merah yang datang, mata pedang suci saat ia menatap cahaya merah yang masuk jauh ke dalam laut roh Iblis Timur. Pada saat ini, bukan hanya mereka berdua saja, melainkan di antara semua pembudidaya, berbagai tokoh kuno pun menyerbu keluar. Tokoh-tokoh kuno ini semuanya adalah monster tua yang terkenal dari planet Tianyun. Tujuan awal mereka adalah hanya untuk membawa generasi muda mereka ke sini, tetapi setelah melihat sinar merah terakhir itu dan terutama setelah melihat apa yang ada di dalamnya, mereka semua tampaknya menjadi puluhan ribu tahun lebih muda dan menyerbu keluar. adegan mengejutkan ini tiba-tiba menarik perhatian semua kultifator di sekitarnya. Mata Wanglin berbinar saat dia menatap sinar merah yang datang. Sinar cahaya merah ini begitu cepat hingga melewati semua pembudidaya dalam sekejap mata saat ia menerjang ke laut roh Iblis Timur. Jika saja cepat, itu tidak akan jadi masalah besar, tetapi cahaya merah menghentikan indera ilahi untuk mengintip dan mata untuk melihat menembus. Semua mantra yang mencoba melihat apa yang ada di dalamnya diblokir, sehingga mustahil untuk melihat apa sebenarnya yang ada di sana. Itu sangat tersembunyi sehingga bahkan menyebabkan ekspresi orang-orang seperti Olser dan Lingtian Ho berubah pada saat indera ketuhanan Wanglin menyentuh cahaya merah seperti terjebak dalam labirin dan langsung runtuh. Jika bukan karena dia yang tegas dan langsung menyerah, dia pasti akan terluka oleh keruntuhan itu, semua wajah kultifator di sekitarnya pucat, beberapa dari mereka bahkan batuk darah dan tampak lemah. Mereka jelas tidak cukup cepat dalam menarik kembali indera keilahian mereka dan terluka oleh cahaya merah. Jangan gunakan akal sehat untuk memeriksa, ini bukan sesuatu yang bisa kalian, para junior, lihat. Pada saat ini, di antara semua monster tua, suara seorang lelaki tua kurus bergema di seluruh area, pada saat ini, sinar merah itu telah melewati semua orang dan hendak memasuki Laut Roh Iblis Timur. Mata Wanglin menyala dan tiga untai gas abu-abu muncul di antara alisnya. Tiga untai gas abu-abu itu berubah menjadi tiga tato dan dengan cepat melintas di dahi Wanglin. Pada saat yang sama, ketiga tato itu tampaknya telah mencair dan dengan cepat membentuk batas di sekitar matanya. Pada saat perbatasan terbentuk, mata Wanglin bersinar seperti bulan di malam hari dan cahayanya memanjang setengah inci dari matanya, tatapannya seakan-akan menembus langit dan bumi. Tatapannya langsung menembus kehampaan, menangkap cahaya merah yang hendak menghilang, dan langsung menusuknya, dia ingin melihat apa sebenarnya isi sana, tatapan Wanglin menembus dalam-dalam ke dalam cahaya merah itu dan masuk jauh ke dalam, tetapi yang dilihatnya hanyalah cahaya merah. Selain itu, ada kekuatan misterius yang menyerangnya, mengirimkan gelombang rasa sakit kembali ke tubuhnya, mata Wanglin tiba-tiba menjadi merah dan air mata mulai mengalir, bahkan ada darah yang tercampur di dalamnya. Wanglin mengatupkan giginya dan mengeluarkan suara gemuruh. Pinggiran di sekitar matanya mulai mengeluarkan untayan gas abu-abu. Namun, gas abu-abu itu tidak menyebar tetapi masuk ke mata Wanglin. Dalam sekejap mata, mata merah Wanglin berubah menjadi warna abu-abu pekat. Alhasil, tatapannya ke dalam cahaya merah yang hendak menghilang itu tampak kembali segar, menerobos lapisan-lapisan cahaya merah dan bertabrakan dengan kekuatan misterius di dalamnya. Akhirnya, saat cahaya merah itu menghilang di Laut Roh Iblis Timur, tatapan Wanglin akhirnya menembus cahaya merah itu dan melihat sesuatu yang menyebabkan ekspresi. Sang Maha melihat dan semua orang berubah, itu sebuah tanda. Sebuah token emas berkilauan dengan simbol-simbol terukir di atasnya. Saat dia melihat tanda itu dengan jelas, darah mengalir deras dari matanya dan rasa sakit yang menusuk jantung memasuki tubuhnya. Wanglin memejamkan matanya saat dia membukanya kembali, sinar cahaya merah itu telah menghilang di dalam Laut Roh Iblis Timur. Pada saat ini, mata Wanglin benar-benar merah padam, tetapi ada untayan warna abu-abu yang bergerak di dalamnya, membuat tatapannya tampak sangat jahat. Di kejauhan, gadis bernama Yau Shisu yang sedang duduk di atas batu giyok merah darah tanpa sengaja melihat ke arah Wanglin. Saat dia melihat tatapannya, tubuhnya bergetar tanpa sadar dan wajahnya menjadi pucat. Dia segera menundukkan kepalanya dan jantungnya bergetar hebat, tatapan itu. Aku tahu mengapa ayah ingin aku memperhatikan orang ini sekarang. Bab 520, Laut Roh Iblis Timur, mata pedang suci Ling Tianho berbinar dan dia menunjuk ke Laut Timur. Keempat pedang ilusi di belakang punggungnya bergetar dan kemudian melesat ke arah Laut Timur. Terdengar empat suara gemuruh yang menggetarkan langit saat keempat pedang itu mulai berputar dengan cepat, membentuk pusaran di tengah laut. Keempat pedang itu seperti pusaran yang tak berujung, mereka menciptakan empat titik dan kemudian tiba-tiba merobek celah yang tidak rata, gelombang warna hijau dan merah datang dari pintu masuk, disertai ratapan seperti hantu. Bukaan ini tampak seperti tidak mengarah kemanapun, tetapi bila seseorang melihat lebih dekat, mereka akan melihat bahwa jauh di dalamnya ada sesuatu yang lebih dari itu, gerbang menuju Laut Roh Iblis Timur kini terbuka. Siapapun yang akan masuk, cepatlah! Meskipun pedang suci Ling Tianho hanya mengucapkan beberapa patah kata, kata-katanya dipenuhi dengan niat membunuh, setelah dia selesai berbicara, 12 pedang berubah menjadi 12 sinar cahaya tajam dan menyerang langsung ke arah pintu masuk. Kedua belas orang itu masuk ke pintu masuk dan saat orang terakhir melangkah masuk, mata Swordsint menyipit. Dia menjentikkan jarinya dan seberkas energi pedang melesat ke arah murid terakhir. Ini seberkas energi pedang dariku untuk kalian berdua belas gunakan sebagai mantra penyelamat hidup. Pada saat Ling Tianho mengatakan ini, seberkas energi pedang diterima dengan hormat oleh murid terakhir. Dia membungkuk ke arah pedang suci dan kemudian berjalan masuk, keserakahan telah menghilang dari belakang Ling Tianho. Ia telah berubah menjadi sinar energi pedang yang terakhir dan menghilang ke gerbang Laut Roh Iblis Timur bersama dengan dua belas pedang. Tatapan Sang Maha melihat tampak tenang saat dia menatap Ling Tianho dengan penuh arti dan berkata, para pengikut Sekte Takdir Surgawi, masuklah ke dalam. Bersama Wang Lin, sepuluh orang itu membalas. Mereka segera bangkit dan terbang menuju pintu masuk. Namun, kecepatan Wang Lin sedikit melambat dan dia tidak masuk terlebih dahulu. Dia menunggu yang lain masuk terlebih dahulu dan kemudian masuk ke dalam setelah murid-murid Sekte Pedang Dalau dan Sekte Takdir Surgawi masuk, murid-murid Sekte terkenal dan monster tua semuanya terbang menuju pintu masuk. Yao Si Sui, yang berada di batu giyok darah, merenung sebentar sebelum mengatupkan giginya dan menyerbu ke arah pintu masuk. Selama setengah jam, orang-orang terus memasuki gerbang. Di antara ratusan orang yang masuk, ada murid-murid dari beberapa monster tua yang sangat terkenal. Setengah jam kemudian, Pedang Suci Ling Tianho melambaikan tangannya dan keempat pusaran yang menciptakan celah itu bergetar. Kemudian mereka berhenti berputar dan berubah menjadi empat sinar energi pedang dan terbang kembali ke Ling Tianho menjadi empat pedang ilusi yang berkedip sekali lagi saat keempat pedang itu menghilang. Sejumlah besar cahaya hijau dan merah keluar dari celah itu. Dalam sekejap mata, celah itu menghilang tanpa jejak. Para kultifator di sekitarnya hampir semuanya telah berpencar dan bahkan mereka yang belum pergi pun perlahan-lahan juga berpencar. Tak lama kemudian, hanya ada segelintir kultifator yang tersisa di luar Laut Roh Iblis Timur. Semua kultifator ini adalah monster tua yang terkenal dan mereka semua memiliki tingkat kultifasi yang tinggi. Mereka semua saling mengenal. Dan satu-satunya alasan mereka tidak pergi adalah karena benda di dalam sinar cahaya merah terakhir itu, masalah ini melibatkan rahasia besar planet Tianyun. Semua orang di sini terdiam dan tidak ada yang berbicara. Mata pedang suci Ling Tianho menyipit saat dia menatap Sang Maha melihat dan berteriak. Sang Maha melihat, benda dalam sinar merah terakhir itu adalah sebuah token. Mata Sang Maha melihat tampak tenang saat ia menatap orang suci pedang dan kemudian pada teman-teman lama di sekitarnya, lalu ia tersenyum tipis dan berkata, itu benar. Itu adalah sebuah tanda dan itu adalah yang ketiga. Aku tidak menyangka bahwa pembukaan Laut Roh Iblis Timur ini akan membawa tanda yang selama ini kita nantikan. Sekarang tanda itu ada di dalam Laut Roh Iblis Timur, kita tidak perlu khawatir. Laut Roh Iblis Timur terbuka setiap lima ribu tahun sekali dan para murid menguji diri mereka di dalam selama lima ratus tahun. Sebagai hasilnya, kita akan bertemu di sini lagi dalam dua ratus tahun dan kemudian kita akan masuk ke sana lagi. Aku yakin semua orang telah mendengar tentang apa yang terjadi sebelumnya, jadi aku harap semua orang telah mempersiapkan diri dengan baik. Aku pikir dua ratus tahun adalah waktu yang cukup bagi semua orang untuk sepenuhnya siap. Setelah Sang Maha melihat selesai berbicara, dia menggenggam kedua tangannya pada semua orang sebelum melambaikan lengan bajunya dan melangkah ke dalam kehampaan. Tubuhnya perlahan menghilang ke dalam kehampaan, pedang suci Ling Tianho mendengus saat dia berbalik untuk menatap Laut Roh Iblis Timur dengan pandangan penuh arti sebelum menginjak seberkas energi pedang dan menghilang. Setelah mereka berdua, para monster tua terkenal yang tersisa semuanya mempunyai pemikiran yang berbeda-beda saat mereka membentuk kelompok yang terdiri dari 3 sampai 5 orang dan pergi. Wilayah di luar Laut Roh Iblis Timur kini kembali ke keadaan damai seperti sebelumnya. Lautan benda-benda yang mengapung perlahan bergerak dan memancarkan aura misterius, merah dan hijau terus menyala di laut, pedang suci Ling Tianho berubah menjadi sinar energi pedang saat ia menyerbu melalui kekosongan. Lokasi sekte pedang Dalau tidak berada di planet Tianyun atau salah satu dari 5 planet yang mengorbitnya, tetapi di sebuah planet besar yang diseret ke sini oleh Ling Tianho, meskipun planet ini tidak dapat mengalahkan Tianyun, planet ini jauh lebih besar daripada 5 planet yang mengorbit Tianyun. Planet ini juga memiliki energi spiritual yang padat dan sangat cocok untuk para kultifator, sekte pedang Dalau didirikan di sini olehnya, planet ini diberi nama Dalau oleh Ling Tianho, Ling Tianho bergerak sangat cepat saat ia menerobos atmosfer planet. Ia langsung menuju lokasi kultifasinya yang tertutup di bagian timur planet, aku harus menggunakan waktu 200 tahun ini untuk menyempurnakan pedang surgawi. Aku akan menggabungkan 9 roh binatang iblis menjadi 1 untuk menyempurnakan pedang surgawi ini menjadi pedang iblis. Pada saat itu, kesempatanku untuk mendapatkan token akan meningkat 1 kali lipat. Mata santo pedang Ling Tianho berbinar dan dia menghilang ke dalam gedung pribadinya, adapun Sang Maha melihat, ketika ia kembali ke planet Tianyun, ia segera masuk ke menara 7 warna di atas 3 gunung. Ia duduk di dalam menara dan dikelilingi oleh beberapa tulang binatang hitam, tulang-tulang binatang ini sangat halus dan berkilau, mereka juga memancarkan aura jahat, murid Ku Wang Lin adalah orang yang sangat kaya raya. Aku hanya tidak tahu berapa banyak kekayaan yang tersisa padanya. Ekspresi Sang Maha melihat tetap biasa saja, tangan kanannya terjulur dan semua tulang binatang berterbangan ke dalam genggamannya, lalu berhamburan ke tanah, mata Sang Maha melihat berbinar. Dia mengamati tulang-tulang itu dengan saksama dan perlahan-lahan memperlihatkan senyum tipis, bagian dalam gerbang menuju laut roh iblis timur benar-benar kacau. Dapat dikatakan bahwa tempat ini adalah wilayahnya sendiri. Mungkin ada orang di sini yang tahu seberapa besar tempat ini, tetapi Wang Lin jelas bukan salah satu dari mereka. Setelah dia melangkah melewati gerbang, dia merasa seperti telah berjalan melalui air dan memasuki kedalaman lautan. Di hadapannya adalah gurun yang luas, tempat ini memiliki langit, tanah, dan bahkan laut, tetapi ini bukanlah planet budidaya, tidak ada seorang pun di sekitar lokasi Wang Lin saat ini. Satu-satunya yang ada di sekitarnya adalah gurun tak berujung. Sembilan orang lainnya dari sekte Heafenli Fateh semuanya terpisah ketika mereka memasuki gerbang. Saat ini dia tidak tahu di mana mereka berada, laut roh iblis timur ini benar-benar berbeda dari tempat lain yang pernah aku kunjungi sebelumnya. Tempat ini lebih seperti dunia fana daripada tempat dengan banyak harta karun tersembunyi. Mata Wang Lin berbinar, lalu dia menyebarkan indera ilahinya dan terbang ke langit, kurasa orang lain yang masuk dipisahkan secara paksa oleh gerbang sepertiku dan akan bertahan hidup di laut roh iblis timur sendiri. San Yunshan pernah berkata bahwa perjalanan ke laut roh iblis timur berlangsung selama 500 tahun. Itu berarti aku harus tinggal di sini selama 500 tahun. Wang Lin tetap tenang saat dia terus terbang dan merenung, 500 tahun bagi manusia adalah beberapa generasi, tetapi bagi para kultifator, itu hanya jentikan jari. Namun, dalam 500 tahun ini, saya memiliki banyak hal yang harus dilakukan, aku harus mencapai penyelesaian utama dari seni pembantaian surgawi, ini adalah prioritas nomor satu. Selain itu, bahkan jika Tuosen berhasil membebaskan diri, dia tidak akan pernah bisa menebak bahwa aku ada di sini, jadi itu memberiku waktu tambahan 500 tahun. Mata Wang Lin berbinar dan dia memperlihatkan senyum tipis. Sebelumnya, dia mendengar dari San Yunshan bahwa begitu seseorang memasuki laut roh iblis timur, mereka harus tinggal di dalamnya selama 500 tahun. Setelah mendengar itu, dia memutuskan bahwa dia benar-benar harus memasuki laut roh iblis timur. Harus dikatakan bahwa orang yang paling ditakuti Wang Lin adalah Tuosen dari negeri dewa kuno. Begitu orang itu terbebas, hal pertama yang akan dilakukan Tuosen adalah mencari Wang Lin. Terlalu sulit bagi Wang Lin untuk melawan Tuosen dengan kultifasinya saat ini. Itulah sebabnya Wang Lin mengolah seni pembantaian surgawi dengan gila-gilaan untuk mengubah kekuatan hidup menjadi segel kehidupan. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan Tuosen. Jadi dia ingin mempelajari mantra penyelamat hidup hanya setelah seni pembantaian surgawi mencapai penyelesaian utama dan membentuk segel kehidupan dalam jumlah besar barulah ia dapat melawan Tuosen. Ini adalah tujuan nomor satu. Aku ingin tahu tingkat kultifasi apa yang bisa aku capai dalam 500 tahun. Mata Wang Lin memancarkan cahaya aneh saat dia merenung dalam hati. Ada juga masalah dengan Senior Yowi. Ini adalah alasan lain mengapa aku datang ke sini. Dengan domain Senior Yowi di pagoda, seharusnya tidak sulit untuk menemukan tempat di mana pedang suci menyegel Senior Yowi. Jika aku dapat menyelamatkan Senior Yowi, maka dengan bantuannya dan pedang surgawi. Aku akan memiliki serangan yang sangat kuat dalam waktu singkat. Selain itu, ada pedang besar yang kulihat di luar laut roh Iblis Timur. Pedang yang kulihat hampir identik dengan kekayaan dari saat itu. Cahaya di mata Wang Lin semakin kuat, kekayaan memiliki mantra untuk mengendalikan pedang surgawi di dalamnya. Jika itu benar-benar kekayaan, maka jika aku dapat menemukannya dan mempelajari teknik pengendalian di dalamnya, kekuatan pedang surgawi setidaknya akan meningkat beberapa kali lipat.